Intro Salam damai sahabat oase rohani katolik yang terkasih Puji syukur kita boleh dipertemukan kembali Dalam acara dialog iman katolik Yang didasarkan pada bacaan liturgi harian Dibawakan oleh para romo dari keuskupan Agung Jakarta Apa kabar anda dalam kesempatan kali ini? Kiranya firman Tuhan yang akan segera kita dengarkan Akan semakin meneguhkan kita Dalam kasih damai sejahtera dan sukacita Tuhan kita Yesus Kristus Dalam kesempatan yang berbahagia ini Bersama saya kali ini Magdalena Pinky Beran Sudah hadir di studio gedung karya pastoral gereja katedral Jakarta Romo Simon Petrus Lili Cahyadi Projo Mari kita temui beliau Halo Romo apa kabar? Halo Pinky kabar baik terima kasih Puji Tuhan Puji Tuhan Selamat para piperirsa salam sehat Ya Romo yang saya senang nih kalau ketemu Romo Simon ini Antusiasme sama semangatnya langsung menular Ya dan kiranya ini akan dirasakan juga oleh pemirsa Sahabat oase rohani katolik yang terkasih juga ya Yang menyaksikan acara ini Terima kasih sekali untuk kesediaannya hadir di sini Romo Dan kita bisa segera mulai ya Ya makasih Baik sahabat oase rohani katolik yang terkasih Kita awali pertemuan kita dalam kesempatan kali ini Dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Simon Silahkan Romo Para pemirsa dimanapun anda berada mari kita sekarang bersatu hati dalam doa pembuka pertemuan ini Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Alah Bapak yang maha baik Puji dan syukur kami sampaikan kepada mu pada hari ini Karena engkau telah memberikan kepada kami Segala karunia yang penting Untuk kami abdikan bagimu dan bagi sesama Terutama anugerah kehidupan yang kau berikan kepada kami Dan juga untuk gerejamu Santo Antonius Padua Yang pada hari ini Kami bersama-sama merayakannya atau memperingatinya Kami mohon ya Tuhan Agar engkau menjadikan saat ini saat teduh Dimana kami boleh mendengarkan sabdamu Dan juga kami menimba inspirasi Dari sabdamu yang menguatkan untuk hidup harian kami Dan juga semangat yang kau berikan kepada kami Khususnya semangat berbagi Dari Santo Antonius Padua Yang kami peringati pada hari ini Semua doa ini kami sampaikan kepadamu Melalui Yesus Kristus Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kepadamu Sekarang dan sepanjang segala masa Amin Dalam nangu Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Kita awali dengan bacaan pertama Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus Kepada jemaat di Korintus Pasal 1 ayat 18 sampai dengan 22 Saudara-saudara demi Allah yang setia Janji kami kepada kalian bukanlah serentak Ya dan tidak Sebab Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kalian Yaitu oleh Silvanus, Timotius dan aku Bukanlah serentak ya dan tidak Di dalam dia hanya ada ya Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah Itulah sebabnya oleh dia kita mengucapkan amin Untuk memuliakan Allah Sebab Allah lah yang meneguhkan kami bersama kalian dalam Kristus Dia pula lah yang telah mengurapi kita Serta memeteraikan tanda miliknya atas kita Dialah yang memberikan roh kudus di dalam hati kita Sebagai jaminan atas semua yang telah disediakannya untuk kita Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Masmur tanggapan Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan Peringatan-peringatanmu ajaib Itulah sebabnya jiwaku memegangnya Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan Bila tersingkap firmanmu memberi terang Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan Mulutku ku ngangakan dan megap-megap Sebab aku mendambakan perintah-perintahmu Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku Sebagaimana patutnya orang-orang yang mencintai namamu Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan Teguhkanlah langkahku oleh janjimu Dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan Sinarilah hambamu dengan wajahmu Dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku Sinarilah hambamu dengan wajahmu ya Tuhan Sahabat oase rohani katolik yang terkasih Mari kita siapkan hati kita mendengarkan Injil Tuhan Haleluya 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 Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang Agar mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuji Bapamu di surga Haleluya 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 Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Dalam kotbah di bukit Yesus bersabda Kalian ini garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah Ia dapat dihasinkan Tiada gunanya lagi Selain dibuang dan diinjak-injak orang Kalian ini cahaya dunia Kota yang terletak di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi Lagipula Orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian Sehingga menerangi semua orang Di dalam rumah itu Demikianlah Hendaknya Cahayamu bersinar Di depan orang Agar mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu di surga Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat wasserohani katolik yang terkasih Kini mari kita mulai Sesi yang pertama Romo Simon Bacaan hari ini menarik Kiranya inspirasi iman apa Yang bisa kita dapatkan dari Bacaan pertama maupun Bacaan Injil pada hari ini Silahkan Romo Ya Magdalena Ini Bacaan-bacaan yang memang Sungguh inspiratif untuk kita Untuk hidup harian kita Karena Yesus bicara Sangat konkret Maka saya Mengusulkan bahwa kita Sebaiknya mulai dari Bacaan Injil Lalu bagaimana Bacaan Injil itu Menerangi Bacaan pertama Silahkan Romo Nah kalau dalam Bacaan Injil kan Ini merupakan Kotbah di Bukit ya Kita hanya mengambil Perikopnya Atau mengambil Petikannya Dari Bacaan Injil hari ini Jadi ini diambil Dari kotbah di Bukit Kotbah Yesus Matius 5 Ayat 13 16 Semua Isi dari Bab 5 Ini kan Matius 5 13 16 Semua Isi dari Bab 5 Itu adalah Sebenarnya Pesan Dari penginjil Untuk menampilkan Kalau kotbah di Bukit itu Mirip kira-kira Dengan siapa Dalam tokoh Perjanjian lama itu Yang bicara Di Gunung Sinai Lalu kemudian Menyatakan kehendak Tuhan Pada orang Israel Itu siapa itu Musa Persis Musa Jadi Saudara-saudari Pemirsa Bacaan Injil hari ini Itu Mau menampilkan Yesus sebagai Musa baru Ya Kalau Musa Bicara dari Gunung Sinai Memberikan Sepuluh Perintah Allah Yang isinya Adalah Bagaimana Kita bisa hidup Sesuai dengan Kehendak Allah Dan bagaimana Kita bisa hidup Juga Apa Istilahnya itu Dalam penuh Kasih Kepada sesama Dengan sepuluh Perintah Allah Kan begitu Satu bagian Terarah pada Allah Dan sebagian Lain itu Dimasukkan juga Untuk sesama Nah Ini Bacaan hari ini Itu Menampilkan Yesus sebagai Musa baru Maka di bukit Sama seperti Musa Di Gunung Sinai Dan ini Disampaikan pada Murid-muridnya Dengan perintah Baru itu Ada banyak Sebenarnya Perintahnya Karena kita Baru sebagian Nah bagian ini Mau memberikan Seperti Substansinya Mengapa Perlu Kita mencintai Allah Dan mengapa Perlu Kita Kemudian Memberikan Praktik cinta kasih Pada sesama Bacaan Injil Ini Hari ini Sepertinya Mau memberikan Rangkuman itu Karena Dikatakan Kamu adalah Garam Dan kamu adalah Terang Nah saya Baca dalam Kitab suci aslinya Ini Ya Saya punya teks asli Dari bahasa Yunani Dan dua ini Dalam bahasa Latin Kiri kanan Itu dalam Bahasa Yunaninya Itu disebut Halas Tesges Halas itu Bahasa Yunani Berarti garam Salt Bahasa Inggris Tesges Berarti genetif Itu berarti Tesges itu Sebenarnya Earth Itu Bukan bumi Tetapi Kata Yunani G Itu berarti Bumi Tapi bisa berarti Tanah Dalam bahasa Indonesia Maka ini Sebenarnya adalah Garam Dari bumi Atau garam Dari tanah Kita tahu Kata geografi Berarti ilmu Bumi Geologi Juga kan Nah tesges Itu berarti Halas tesges Berarti Garam dari bumi Atau garam Dunia Dalam terjemahan kita Ini jelas Dengan demikian Ini bukan Sekedar Garam Garam Dapur Ya Itu dibedakan Tapi ini disebut Garam bumi Ya Jadi bukan Garam dapur Garam bumi Garam dapur Juga baik Tentu saja Itu tidak salah Karena garam dapur Tentu saja Membuat makanan Lebih enak Dan perlu juga Melebur pada makanan Dan itu juga Mengawetkan Bahkan dalam Kurban-kurban Dikatakan juga Perlu diberikan garam Supaya dengan demikian Ya kalau diberikan Pada Tuhan Yang enak lah Kalau 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 gak ada garamnya Yang enak Maka itu ya Jadi Itu garam dapur Juga oke Tetapi Dikatakan Kamu adalah Garam dunia Ini mungkin Lebih cocok Dalam Pengertian saya Dengan Pupuk Oke Dengan pupuk Iya kan Maka nanti cocok Kalau dikatakan Kalau pupuk itu Enggak asin lagi Ya Enggak ada gunanya Diinjek-injek aja Karena memang Memang Pupuk itu Adanya di bawah kan Iya Sehingga kalau Enggak asin Ya lebih baik Diinjek-injek Hanya dibuang Sehingga tidak Bermanfaat Jadi ini baik Gini Bahwa Yesus Memberitakan Kepada kita Bahwa kita itu Menjadi Pupuk Untuk dunia Ya Pupuk Untuk tempat Dimana kita hidup Kalau kita Dengar kata pupuk Kita tahu kan Ya Pupuk itu kan Menghidupkan tanaman Ya Dan dia Menyuburkan tanah Dengan demikian Dia Dalam tanda petik Menjawab Kebutuhan Dari tanah itu Ya Tanah yang Misalnya Toksik Lalu diberikan pupuk Ya Kemudian tanaman Yang tumbuh Disitu subur Lalu tanah Tanah yang Tidak Tidak subur Ya Lalu diberikan Subur Sehingga kemudian Tanaman-tanaman Bisa tumbuh Disitu Ini gambaran Bagus Bagaimana Kita diminta Mengubah dunia Tapi Step by step Little by little Dengan sendiri Terlibat Dan persoalan dunia Dengan demikian Kebutuhan Kebutuhan Lingkungan sekitar Kalau kita Bicara tanamannya Yang diberi pupuk Itu dijawab Oleh kita Dan bukan Jawab Dijawab saja Tetapi juga Ditransformasikan Diubah Menjadi Sesuatu yang Menghasilkan buah Itulah maksudnya Pupuk Oke Jadi Ini Pemahaman kita Selama ini Pada saat disebutkan Garam Itu adalah garam Yang dalam makanan Romo memang Selama ini Tapi garam dunia Garam bumi Garam bumi Ini sebuah Pemahaman dan konsep Yang baru Romo Jadi kita pahami Garam dunia ini Kita adalah Pupuk Bagi bumi ini Bagi lingkungan kita Bagi lingkungan kita Dan benar juga Romo Kalau kita sebagai pupuk Tidak ada efeknya lagi Ya Gak ada bedanya Sama tanah lainnya Tidak memberikan Manfaat apapun Manfaat lebih Terhadap tanah sekitarnya Wah oke Nah apakah ada Pemahaman lain juga Yang harus kita pahami Dari kata Terang dunia Romo Nah terang dunia Saya kira jelas Semua orang Membutuhkan terang Semua makhluk hidup Itu membutuhkan terang Sehingga Ini jawaban yang tegas Dari pihak Yesus Bahwa kita Perlu terlibat juga Dengan suka duka Kehidupan dunia Dan dari situ Kemudian kita Memberikan kehidupan Pada lingkungan kita Kalau kita lihat ya Sebenarnya Semuanya membutuhkan terang Sama seperti Tanaman Membutuhkan pupuk Hanya hari ini Yesus memberikan Perumpamaan Bahwa Kamu itu Adalah terang Maka Kota di atas bukit Tidak mungkin tersembunyi Pertama Kota sendiri Kan membutuhkan terang Di atas bukit lagi Sehingga jelas Jelas itu Terjawab Apa yang diperlukan Untuk sebuah kota Ini saya kira Suatu Jawaban dari pihak Yesus Untuk menunjukkan Bahwa Keterlibatan orang Kristen Dengan demikian Tidak bisa dibatasi Hanya pada Keterlibatan Dalam tanda petik Keterlibatan Di dalam gereja saja Karena Kamu mesti menjadi terang Bagi semua orang Hanya memang Kemudian Yang terakhir Menjadi penting Hendaklah Perbuatanmu itu Dikatakan Dalam bacaan Injil Demikianlah hendaknya Cahayamu bersinar Di depan orang Agar mereka Melihat perbuatanmu Yang baik Dan memuliakan Bapamu di surga Disini Tujuannya Tujuannya Segala yang kita lakukan Misalnya saja Untuk Apapun yang baik Yang kita berikan Pada dunia ini Itu Menjadi Bukan untuk Kemuliaan kita Melainkan Memuliakan Bapamu di surga Bagian ini Menurut saya Menjadi Sangat penting Untuk kemudian Memberikan arah Pada Tindakan Dan pada Kesaksian kita Kita diminta Memberi kesaksian Bukan demi diri sendiri Melainkan Demi kemuliaan Bapak di surga Ini inspirasi Yang menurut saya Berlaku Sepanjang zaman Untuk kita Itu sih yang saya lihat Singkatnya ya Pinky dari Bacaan hari ini Wah Ini Kita sebenarnya Diberitahu Betapa Kita sudah mendapatkan Karunia Sejak awal Bahwa kita disebut Sebagai Pupuk Itu tadi Romo Yang tujuannya Tentu saja Memberikan arti Bagi Lingkungan Sekitar kita Kita juga Adalah Terang Yang memberi Manfaat Bagi Sekitar kita Nah Tapi kadang Kita gak sadar Romo Bahwa kita ini Pupuk Bahwa kita ini Terang Bagaimana caranya Supaya kita dapat Dan sampai pada Pemahaman Bahwa kita ini Adalah garam Terang Dan pada saat Kita mulai merasa Lemah Hambar Adakah yang bisa Kita ingat Sebagai dasar Supaya kita tahu Bahwa kita ini Bisa bersemangat lagi Sebagai pupuk Dan sebagai terang Romo Nah ini yang bagusnya Menurut saya Dalam gereja katolik ya Dalam gereja katolik itu Kita punya Santo-santa Dia manusia Santo-santa itu manusia Dia bukan Bukan malaikat Bukan orang Orang dari surga Atau apa Tapi itu bagian Dari kehidupan kita Yang sama seperti kita Dengan segala Perjuangannya Dia disebut Kudus Bukan karena Dia memang Orang-orang yang Tidak punya kesalahan Tapi Kudus dan Khusus itu Kata bahasa Indonesia Yang berasal dari Bahasa Arab Induknya sama Kudus dan Khusus kan Kedengarannya sama Kudus dan Khusus itu sama Kalau orang disebut Kudus Kita Orang itu Dinyatakan kudus Sebenarnya oleh gereja Sebenarnya Sebenarnya Kalau seorang Santo atau Santa itu Tidak disebut Orang kudus Tapi orang yang Dinyatakan kudus Tapi itu Rumasan formal Kita bisa menyebutnya Secara gampangan Sebagai orang kudus Orang yang Melalui Tentu saja Perayaan resmi Gereja akan Mengatakan Orang ini Kami nyatakan kudus Kalau gereja Menyatakan itu Itu berarti Orang ini Memperlihatkan Kepada kita Bagaimana Hidupnya Secara khusus Kudus dan Khusus Bagaimana Hidupnya itu Kelihatan Bahwa secara Khusus Memang Allah dimuliakan Kendati Dia lemah Seperti tadi loh Yang Pinky katakan Kendati Kadang-kadang Juga gak sadar Tetapi Dalam semua Pengalamannya Disitu Kelihatan Bahwa orang ini Memang Tuhan dimuliakan Tetapi juga Sesama Juga diabdi Nah Untuk itu Gereja katolik Saya merasa Sangat Sangat Apa Inspiratif Untuk kita Karena Dia memberikan Kepada kita Orang kudus Hari ini kan Kita memperingati Siapa Santo Antonius Dari Padua Dan ini cocok Dia ditampilkan Kepada kita Sebagai pribadi Yang memang Memperlihatkan Bagaimana Allah diabdi Dan sesama itu Dilayani Ya Mungkin menarik Kalau nanti Kita melihat Dan kita membicarakan Lebih lanjut Bagaimana Riwayat Orang kudus ini Memperlihatkan Garam Dan terangnya Dengan demikian Nanti menjadi Inspirasi Untuk kita Nanti kita Lanjutkan Kalau begitu Dalam Pertemuan berikut Dalam sesi Berikutnya Ya Romo Baik Karena Ya Ada Muncul pertanyaan Mungkin ya Dari saya Dan mungkin juga Ini mewakili Sahabat Oase Rohani Katolik Pada saat kita Berbicara Menjadi Garam Dan terang Apakah itu Ada kaitannya Dengan kesuksesan Dunia ini Karena katanya Bagaimana kita Mau memberkati Orang lain Kalau kita aja Tidak berhasil Tidak sukses Jadi apakah Pemahaman itu Benar Kita akan Segera Lanjutkan Lagi setelah Yang berikut ini Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih Terima kasih Anda masih Bersama kami Dan kini Kita akan Masuk ke dalam Sesi yang kedua Bersama saya Magdalena Pinky Dan juga Romo Simon Petrus Lili Cahyadi Projo Sebelum kita Berbincang Lebih lanjut Bersama Romo Simon Saya mau Mengingatkan Anda Untuk memberikan Masukan Saran Agar Oase Rohani Katolik Bisa Membawa lebih Banyak manfaat Kepada lebih Banyak orang lagi Silahkan Kirimkan Saran Anda Ke ORKKAJ2021 At gmail.com Atau boleh juga Dengan menghubungi Langsung Di 0881 0251 33438 Sekali lagi 0881 0251 33438 Kami tunggu Nah sekarang Mari kita Berbincang lebih lanjut Dengan Romo Simon Tadi Romo Simon Katakan Mau menceritakan Tentang Santo Antonius Dari Padua Imam dan Puja Engga gereja Yang Kita Peringati Pada hari ini Inspirasi Iman apa Yang bisa kita Dapatkan Dari Santo Antonius Dari Padua ini Romo Ya Pinky Saya baru saja Browsing Teman-teman Bahwa Antonius Dari Padua Itu dari Portugal Dia lahir Agustus 15 1995 Dan dia meninggal 13 Juni Berarti hari ini 13 Juni Tahun 1231 Jadi hari ini Kita memang Memperingati itu Gereja Memperingati Santo Antonius Dari Padua Ini orang yang Menurut saya Sangat inspiratif Dia anak Bangsawan Tapi kemudian Menjadi Rahib Menjadi Anggota Ordo Franciscus Dan disitu Dia kemudian Hidup menjadi Sederhana Dia orang yang Menurut saya Cerdas Sehingga gereja Memberikan kepadanya Gelar dokter gereja Juga Tetapi Orang ini Besar Bukan karena Bukan karena Segala kemuliaan Tadi Tapi karena Kesaksian hidupnya Yang menurut saya Memang Itu tadi Menampilkan Kekhususannya Kekhususan hidupnya Yang diabdikan pada Tuhan Dia dikenal Sebagai orang yang Memberi Pinter Memberikan kotba Memberikan renungan Ya pada Orang-orang pada jamannya Ya Dan juga Telah dan hidupnya Saleh Dia memberikan bantuan Pada orang miskin Jadi orang yang smart Orang yang pintar Dalam pikiran Tetapi yang Tidak cukup Hanya pikiran Ya Tapi juga harus terlibat Pada kehidupan Dan keadaan Masyarakatnya Dan itu Dijawab dengan Karya Amal Yang diberikan Dari Artnodius Dari Pandua itu Ketika dia meninggal Dia dinyatakan Kudus Singkat sekali Artinya Karena gereja Begitu yakin Bahwa orang ini Memang hidupnya Menampilkan Pujian bagi Tuhan Sekaligus juga Pelayanan pada sesama Lalu dinyatakan Sangat singkat Begitu dia meninggal Tidak lama kemudian Ya masih Saya kira Masih dalam tahun yang sama Dinyatakan kudus Ya Tetapi Antonius dikita kenal Sebagai Ya Santo Yang bisa kita Mintakan Doanya Kalau ada sesuatu Yang hilang Ya Nah itu Bagaimana ceritanya Bisa sampai ke Tahap itu Ya itu menarik Tadi kami Waktu break ini Itu Kameraman kami Dia memberi kesaksian Langsung spontan Bahwa dia Beberapa kali Mengalami kehilangan Dompet Dan juga Ibunya Beberapa kali Kehilangan barang Dan dia mendoakan Dia mohon dari Santo Antonius Supaya memberikan Bantuan pencerahan Supaya akhirnya Barangnya itu hilang Eh yang hilang itu Kembali Dan kenyatanya Begitu Baru saja kami Bicara dengan Kamerawan dari Acara ini Dan kesaksiannya itu Menurut saya Sampai sekarang Cukup banyak orang Ya kalau kita Tahu di Jakarta Itu kalau ada Apa istilahnya Novena Santo Antonius Rame sekali Itu doa untuk Barang-barang yang hilang Bisa saja juga Orang yang hilang Ya 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 Apapun yang hilang Apapun yang hilang Nah itu Kisahnya begini Karena Antonius suatu saat Mau memberikan Renungan Atau memberikan Cerama Atau apa Dan Dia sudah punya Catatan Tentang Masmur Yang Karena dia punya Catatan pribadi Tentu saja penting Kalau dia miliki itu Kalau dia miliki itu Tetapi Barang itu Ternyata Entah bagaimana Tidak ada di tempatnya Sehingga kan Bisa panik dia Dia kan Tadi saya sudah bilang Dia dikenal sebagai Pengajar yang bagus Dan juga orang yang Memberikan ceramah bagus Nah itu Tidak punya catatan Kan zaman dulu Tidak ada smartphone Ya Dan juga Tidak ada buku Yang bisa membantu orang Untuk Melihat sana sini Membawa itu Dengan mudah Antonius itu kehilangan itu Kehilangan barang Begitu awal ceritanya Kehilangan barang Yang sangat penting Sangat berharga Bisa saya bayangkan Bisa kita bayangkan Betapa krusialnya Sebelum sebuah Sebuah acara Acara Untuk dia pimpin sendiri Tetapi Barang yang sangat penting itu Hilang Itu hilang Entah bagaimana Entah dicuri Atau apapun Kita gak tahu Nah lalu Franciscus berdoa Pada Tuhan Supaya barang itu Kembali Dan sungguh Barang itu kembali Tepat waktu Sebelum dia melakukan Tanpa dia Mengerti dimana Jadi dia merasa Bahwa memang Tuhan dalam saat Kritis itu Membantu Dia untuk Kemudian Mendapatkan Barangnya kembali Oke dari situ Awalnya Dari situ Dia sangat terkenal Untuk Orang yang Kehilangan sesuatu Minta tolong Supaya didoakan Tentu saja Yang membantu Adalah Tuhan Antonius sendiri Mengalami itu Yang membantu Adalah Tuhan Tetapi doa Dari Santo Antonius Begitu intensif Dan begitu Sungguh-sungguh Sehingga Lewat doa itu Dia mendapat Barangnya kembali Maka dari situ Kemudian Novena Santo Antonius Bagaimana tadi Kamerawan kami Mengatakan Ya itu Sangat membantu Untuk Menemukan Barang yang hilang Nah disini Kelihatan Ah ini disini Kelihatan Untuk Hubungannya dengan Bacaan Incil Bagaimana Dia membantu orang Ya Tetapi Kemuliaan Tidak diberikan Untuk dia Gitu loh Tapi Kemuliaan Diberikan Untuk Kemuliaan Yesus Maka Santo-santa itu Besar Bukan karena Dia sendiri Hebat Dan segala Pujian dan Kemuliaan Pada dia Tetapi Santo Antonius Mengajarkan Kepada kita Jangan Pada saya Saya bisa Membantu Kamu Dan saya Bisa Mendukung Kamu Dengan Doa saya Tetapi Kemuliaan Diberikan Pada Tuhan Antonius Konkret Gitu loh Satu Vertikal Kemuliaan Bagi Allah Relasi Dengan Tuhan Yang satu Horizontal Membantu Orang-orang Yang Sungguh-sungguh Dalam Kebutuhan Sangat Konkret Yaitu Kehilangan Barang Jadi Kepada kita Menurut saya Gereja Katolik Itu Bagus Sekali Karena Ada Banyak Santo dan Santa Itu Orang-orang Konkret Yang Bagi kita Kita Mengatakan Dia Memberikan Kepada kita Teladan Contoh Nyata Dari Berbagai Background Dari Berbagai Background Maka Gereja Katolik Tidak Meninggalkan Kita Sendirian Kepada Kita Diberikan Contoh Contoh Yang Sepanjang Jaman Selalu Saja Relevan Untuk Penghayatan Iman Kristian Kita Itu Yang Dijadikan Oleh Gereja Katolik Pelindung Juga Kebutuhan Khusus Untuk Kita Jadi Kita Lihat Kita Berbahagia Menjadi Orang Katolik Sangat Konkret Gereja Katolik Itu Lewat Tokoh Tokoh Dari Para Kudus Ini Kita Lihat Dari Contoh Tokoh Santo Antonius Dari Padua Mungkin Terpikirkan Seperti Tadi Pertanyaan Saya Di Awal Di Akhir Dari Sesi Yang Pertama Tadi Melihat Contoh Santo Antonius Padua Lalu Apakah Yang Dimaksud Menjadi Garam Ataupun Terang Itu Tadi Harus Seperti Santo Antonius Memang Wajar Dia Cerdas Dia Pintar Dia Berhasil Dari Kalangan Keluarga Yang Terpandang Bangsawan Sehingga Membuat Santo Antonius Wajar Dia bisa Membantu Orang lain Sementara Saya bisa Apa Apakah Menjadi Garam Dan Terang Itu Harus Pintar Dulu Berbakat Dulu Sukses Dulu Baru Saya bisa Bantu Orang Bagaimana Harusnya Kita Memahami Niro Silahkan Ya Pinky Kita Harus Tahu Bahwa Antonius Dari Padua Itu Ya kita Orang Kristen Orang Kristiani Maksud Saya Orang Kristiani Itu Disebut Orang Kristiani Karena Namanya Terpatri Erat Pada Nama Kristus Maka Disebut Kristian Itu Di Antiochia Dalam Kitab Suci Dikatakan Bahwa Orang Orang Pengikut Kristus Untuk Pertama Kali Disebut Kristianoi Dari Situ Istilah Kristen Muncul Jadi Orang Kristen Orang Kristiani Itu Namanya Terkait Erat Dengan Nama Yesus Tidak Dipisahkan Itu Yang Membuat Orang Kristen Menjadi Kas Kristen Nah Kalau Kita Inspirasi Dari Antonius Tentu Saja Karena Dia Terpaut Pada Kristus Itu Jelas Nah Kristus Itu Sendiri Dalam Kitab Suci Bacaan Pertama Tadi Dia Disebut Sebagai Yah Bagi Kemuliaan Tuhan Ya kan Di dalam Yesus Hanya ada Yah Sebab Kristus Adalah Yah Bagi Semua Janji Allah Jadi Yesus Itu Adalah Yah Bagi Semua Janji Allah Yah Itu Tidak Hanya Dalam Keadaan Hebat Hebat Kalau Saya Mengatakan Yah Padamu Itu Bukan Berarti Bahwa Saya Hanya Berpihak Padamu Kalau Kamu Kemudian Kalau Kamu Emang Hebat Saja Tapi Juga Dalam Keadaan Dimana Misalnya Saja Kamu Susah Seorang Teman Sejati Akan Mengatakan Yah Juga Padamu Maka Dari Itu Kesaksian Menjadi Garam Dan Menjadi Terang Tentu Saja Bukan Kesaksian Pada Waktu Kita Mulia Kita Hebat Kita Pinter Kita Sakti Kita Luar Biasa Great Tetapi Bagaimana Juga Dalam Suasana Suasana Yang Ya Mungkin Kita Sangat Down Atau Kita Merasa Sangat Terpukul Ketika Tidak Berdaya Itu Juga Kesempatan Untuk Berikan Kesaksian Bahwa Kita Sebagai Orang Kristen Itu Kita Gembira Kita Tetap Bahagia Itu Sebabnya Untuk Orang Yang Juga Orang Sakit Kalau Dia Sakit Jelas Bukan Bukan Saat Mulia Bukan Saat Yang Kemudian Kita Merasa Gembira Bukan Gegap Gempita Kalau Kita Sakit Ya Juga Dalam Situasi Seperti Kita Orang Sakit Ya Juga Dalam Situasi Seperti Itu Kita Bisa Memberi Kesaksian Bahwa Misalnya Yesus Tetap Kuandalkan Bahwa Di Tengah Situasiku Yang Susah Ini Aku Tetap Bisa Mengatakan Aku Tuhan Dan Kepercayaan Pada Tuhan Itu Aku Tidak Putus Ya Jadi Kita Lihat Juga Bukan Saja Dalam Suasana Suasana Keren Tapi Dalam Suasana Dimana Kita Merasa Sangat Terpukul Ya Dengan Situasi Seperti Itu Kita Bisa Memberikan Kesaksian Bahwa Bahwa Tuhan Kita Muliakan Begitulah Baik Untung Dan Malang Kaya Miskin Pintar Bodoh Kita Semua Sebenarnya Mempunyai Ruang Dimana Penghayatan Relasi Kita Pada Tuhan Itu Bisa Tetap Kita Ungkapkan Ini Menarik Juga Kalau Kita Lihat Kembali Pada Contoh Ya Dalam Kamp Konsentrasi Nauswits Di Jerman Dulu Ya Itu Kan Mengerikan Sekali Kalau Kita Tau Nauswits Ya Itu Di Jerman Itu Banyak Orang Memang Diperakukan Menjadi Barang Menjadi Komoditas Ya Oleh Nazi Jerman Ya Tetapi Menarik Bahwa Di Tengah Tengah Situasi Yang Tampaknya Tidak Manusiawi Di Tengah Situasi Dimana Orang Sungguh-sungguh Dijadikan Objek Barang Di Kemudian Hari Orang Menemukan Banyak Sekali Itu Doa-doa Yang Dipanjatkan Baik Dalam Bentuk Catatan-catatan Sederhana Yang Dimasukkan Pada Dinding-dinding Di Kamar-kamar Konsentrasi Atau Catatan-catatan Harian Jadi Banyak Doa Disitu Yang Mengungkapkan Bahwa Meskipun Situasi Sangat Susah Mereka Masih Tetap Percaya Pada Tuhan Dan Masih Tetap Berdoa Supaya Dia Mendapat Kehidupan Dengan Demikian Dia Bisa Survive Dan Kalau Survive Dia Bisa Memberi Kesaksian Bahwa Kekuatan Itu Datang Dari Tuhan Coba Lihat Di Tengah Situasi Situasi Yang Sangat Berat Orang Tetap Bisa Melihat Itu Sebagai Ruang Kesaksian Bahwa Tuhan Bisa Diandalkan Saya Merasa Ini Contoh Contoh Konkret Yang Dari Sepanjang Jaman Bisa Kita Temukan Saya Sendiri Punya Seorang Mahasiswa Dulu Yang Mengalami Sakit Lupus Dia Meninggal Kemudian Hari Beberapa Hari Sebelum Meninggal Dia Mengirim WA WA Pada Kami Termasuk Juga Pada Saya Saya Masih Ingat Ketika Dia Merasa Menderita Sekali Karena Lupus Itu Menghancurkan Semua organ-organ Penting Di dalam Tubuhnya Dia Memanjatkan Doa yang Sampai Sekarang Saya Masih Ingat Dan Bagi Saya Ini Menunjukkan Bahwa Di tengah Situasi Seperti Yang Susah Itu Bagaimanapun Juga Orang Memberi Kesaksian Bisa Memberi Kesaksian Dia Mengatakan Tulangku Kering Seperti Beling Dan Dia Mengatakan Sakitku Luar Biasa Aku Sudah Berteriak Dan Minta Tuhan Membebaskan Aku Tetapi Sakitku Tetap Saja Ada Aku Merasa Doaku Tidak Didengarkan Tapi Dia Mengatakan Begini Tetapi Aku Tetap Memilih Dekat Dengan Dia Dan Aku Membiarkan Tubuhku Dihancurkan Oleh Tangannya Yang Sudah Menciptakan Aku Jadi Dia Percaya Tuhan Menciptakan Dia Dulu Menjadi Pribadi Sekarang Dan Sekarang Pribadinya Dalam Keadaan Sulit Dengan Keadaan Sakitnya Itu Tapi Meskipun Sulit Meskipun Dia Berdoa Dan Berdoanya Terasa Tidak Dengarkan Dia Masih Tetap Memilih Dekat Dengan Tuhan Dan Membiarkan Dirinya Dihancurkan Oleh Tangan Tuhan Yang Sudah Pernah Menciptakan Dia Itu loh Maksud saya Luar biasa Indah Luar biasa Indah Jadi itu Doa dari situasi Orang yang Sungguh-sungguh Sangat terjepit Yang seakan-akan Menderita Sekali Tetapi Di tengah Penderita Dia Mengungkapkan Suatu Doa Yang Menurut Saya Mengungkapkan Justru Bukan Kejauhannya Dari Tuhan Melainkan Situasi Yang sangat Dekat Dan itu Hal yang Harus kita Pandang Sebagai Garam Dan Terang Itu Tadi Betul Maka Dengan Kata lain Sebenarnya Bukan Saja Keadaan Sehat Atau Keadaan Gemilang Keadaan Kuat Keadaan Hebat Itu Merupakan Kesaksian Kita Bahwa Kita Misalnya Saja Tuhan Memberkati Kita Itu Juga Yah Tetapi Dalam Situasi Sangat Down Orang Bisa Menjadikan Kesempatan Dimana Tuhan Bisa Tetap Dimuliakan Bagi Saya Contoh Contoh Tadi Mengungkapkan Bagaimana Orang Bisa Tetap Memuliakan Tuhan Sama Seperti Yesus Juga Yang Merupakan Yah Bagi Bapak Ketika Dia Disalib Mengatakan Ya Bapak Kedalam Tanganmu Kuserahkan Hidupku Dan Bahkan Bisa Mengampuni Para Penyalibnya Bapak Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Lakukan Itu Contoh Konkret Bukan Dalam Situasi Gembira Situasi Hebat Tetapi Dalam Situasi Yang Sangat Menjepit Orang Bisa Tetap Bisa Memberi Kesaksian Bahwa Tuhan Dimuliakan Lewat Keadaan Itu Wah Luar Biasa Romo Jadi Pada Saat Kita Berbicara Tentang Garam Dan Terang Tadi Sejak Awal Di sesi Yang Pertama Kita Harus Pahami Dulu Bahwa Garam Disini Ternyata Ada Sebuah Konsep Baru Bukan Konsep Baru Tapi Pemahaman Baru Yang Kita Dapatkan Tentang Kata Garam Ini Ternyata Menjadi Pupuk Bagi Dunia Jadi Garam Bumi Jadi Bumi Ini Menjadi Lebih Ada Rasanya Itu Kalau Dipupuk Bukan Digaramin Jadi Garam Dari Bumi Maksudnya Adalah Pupuk Kita Menjadi Pupuk Menjadi Berarti Bagi Orang Di Sekitar Kita Ketika Lingkungan Kita Mungkin Tidak Mendukung Saat Tidak Mendukung Atau Membuat Kita Down Kita Justru Menjadi Pupuk Jadi Kita Bukannya Lari Dari Suasana Toksik Tapi Justru Kita Menjadi Penyembuh Penetral Dari Suasana Toksik Itu Dan Dan Pemahaman Berikutnya Lagi Inspirasi Yang Kita Dapatkan Dari Bacaan Hari Ini Mengenai Garam Dan Terang Dunia Adalah Bahwa Ternyata Berbicara Menjadi Garam Dan Terang Itu Bukan Berarti Kita Menjadi Sumber Berkat Dalam Artian Saat Mulia Sukses Gegap Gempita Berbakat Dan Luar Biasa Memberikan Sumbangan Bagi Sekitar Kita Itu Benar Tapi Juga Ternyata Menjadi Garam Dan Terang Itu Bisa Kita Lakukan Dalam Keadaan Apapun Yaitu Pada Saat Down Pada Saat Kita Juga Dalam Kondisi Paling Lemah Paling Tak Berdaya Ternyata Itu Juga Bisa Menjadi Garam Dan Terang Sejauh Kita Melekat Kepada Kristus Jadi Menjadi Garam Dan Terang Itu Bukanlah Sebuah Kondisi Di Atas Atau Di Bawah Tapi Sejauh Kita Melekat Kepada Kristus Maka Apapun Kondisi Kita Kita Bisa Menjadi Garam Dan Terang Terakhir Penutup Promosi Ngkat Untuk Menutup Seluruh Sesi Kita Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Selalu Tetap Melekat Pada Kristus Supaya Kita Benar Bisa Menjadi Garam Dan Terang Itu Tadi Ya Saya Kira Penting Apa Yang Justru Sekarang Masuk Antonius Dari Padua Bagaimana Dalam Hidup Harian Itu Kan Bukan Sesuatu Yang Bisa Muncul Tiba Tiba Juga Tetapi Dipupuk Dilatih Lewat Doa Harian Lewat Misalnya Kesetian Juga Membaca Kitab Suci Mendapat Inspirasi Dari Situ Dan Juga Mengenali Orang Orang Kudus Mungkin Itu Tips Untuk Membantu Kita Terbina Terawat Hidup Rohani Kita Terima Terima Kasih Romo Jadi Mengetahui Tokoh Tokoh Dunia Itu Baik Tapi Tokoh Tokoh Orang Kudus Ini Inspirasi Iman Inspirasi Iman Sekali Yang Akan Menguatkan Kita Untuk Bisa Menjadi Garam Dan Terang Yang Sudah Mereka Contohkan Lebih Dulu Bagi Kita Romo Romo Terima Kasih Sekali Untuk Inspirasi Iman Yang Diberikan Hari Ini Saya Merasa Diberkati Dan Kiranya Sahabat Oase Rohani Katolik Yang Terkasih Juga Merasakan Berkat Yang Sama Dan Kiranya Lewat Pemahaman Yang Sudah Kita Dapatkan Pada Hari Ini Semakin Menguatkan Kita Akan Pemahaman Kita Terhadap Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kita Baik Kita Tutup Sesi Kali Ini Dengan Doa Penutup Dan Berkat Penutup Yang Akan Diberikan Oleh Romo Siman Silahkan Romo Para Sahabat Oase Rohani Katolik Dimanapun Anda Berada Sekarang Mari Kita Bersama Sama Bersatu Hati Dalam Doa Penutup Ini Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Kami Memujimu Ya Tuhan Ala Semesta Alam Karena Dari Kemurahan Mu Kami Semua Sudah Kau Bimbing Kepada Inspirasi Kitab Suci Yang Membantu Kami Untuk Menghayati Relasi Kami Dengan Mu Dan Juga Relasi Kami Dengan Sesama Terima Kasih Ya Tuhan Atas Inspirasi Ini Tapi Kami Tetap Mohon Agar Kami Selalu Kau Dampingi Selalu Kau Kuatkan Dalam Segala Keadaan Sehingga Baik Dalam Untung Dan Malang Sehat Dan Sakit Kaya Dan Miskin Senang Dan Susah Batin Kami Kau Jaga Dan Kau Arahkan Pada Kemuliaan Bagi Namamu Semua Doa Ini Ya Bapak Kami Sampaikan Kepadamu Melalui Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin Tuhan Bersamamu Dan Bersama Rohmu Semoga Kita Semua Dan Mereka Yang Kita Doakan Orang Orang Yang Kita Cintai Semuanya Diberkati Dilindungi Diberi Kesehatan Dan Dinaungi Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Saudara Saudari Sekalian Kita Sudah Mengakhiri Pertemuan Kita Pada Hari Ini Selamat Siang Salam Sehat Untuk Semuanya Terima 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 Saya Magdalena Pinky Beran Dan Juga Romo Simon Petrus Lilica Yadi Projo Mohon Pamit Sampai Bertemu Lagi Dalam Edisi Berikutnya Salam Damai Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih.